itu sesuatu hal yang menarik dalam belajar bahasa ini kita mau memahami bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi disini untuk belajar kalimat-kalimat bahasa Arab setelah lama saya berhenti tidak memberikan sebuah kalimat bahasa Arab setelah sekian lama pada bulan Ramadan ini saya ingin melanjutkan pelajaran kalimat bahasa Arab yang seperti pernah saya lakukan sebelum ini baik kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang seperti biasanya tentunya beberapa kalimat yang terkait dengan kalimat harian yaitu ungkapan-ungkapan ketika kita bertemu, kita ngobrol dengan beberapa rekan dan sebagainya ada kalimat, hal yang biasa digunakan dan sebagainya sebelumnya di dalam bahasa Arab ini kalau bahasa Arab yang baku itu disebutkan istilahnya bahasa Arab atau bahasa Arab yang resmi yaitu bahasa Arab digunakan pada kalau kalian melihat berita dari negara Arab bahasa yang digunakan untuk berita seperti jasirah dan sebagainya itu adalah bahasa Arab yang resmi tapi untuk bahasa-bahasa pernegara dan di dalam pergaulan mereka ya setiap negara penduduknya itu berbicara bahasa Arab cuma hanya mereka dengan bahasa logat mereka negara mereka dan setiap satu negara dengan negara yang lain itu bisa berbeda-beda bahasa Arabnya walaupun itu bahasa Arab tapi bahasa Arabnya bisa berbeda-beda logat atau ucapannya juga berbeda-beda disini saya akan menjelaskan ada beberapa perbedaan-perbedaan itu sehingga kalian akan mengenal jika nanti kalau ketemu dengan beberapa orang-orang Arab dan sebagiannya sebagian kalian kalian tidak sedikit banyak mengetahui tentang itu baik jadi ada itu disebut bahasa yang bukan resmi biasa disebut bahasa Arab amiyah logat al-arabiyah amiyah jadi ada dua logat al-arabiyah al-fushah atau logat al-arabiyah al-resmiah nah itu bahasa berita ada amba ul-akbar amba ul-akbar fi fi lakhanat al-arabiyah itu berita-berita yang ada di televisi siaran televisi Arab itu adalah logat al-arabiyah al-fushah atau logat al-arabiyah al-resmiah selain itu bahasa penduduknya disebut logat al-arabiyah amiyah sesuai dengan negaranya masing-masing kadang-kadang di negara itu sendiri juga kota satu dengan kota lain bisa berbeda-beda walhasil banyak sekali kita tidak bisa menghafalnya atau memahaminya ada bahasa Arab lagi bahasa Arab tapi kadang-kadang orang Arab lain pun sulit untuk memahaminya seperti kita di Indonesia lah kita di Indonesia ini ada bahasa Jawa ada bahasa Madura ada bahasa Sunda tapi bahasa negara yang resminya adalah bahasa Indonesia belum tentu orang Jawa itu bisa memahami bahasa Madura atau bahasa Sunda dan juga orang Sunda tidak memahami bahasa Jawa atau bahasa Madura juga sebagainya ini semuanya bahasa bisa berbeda-beda ada lagi bahasa yang mirip-mirip tapi itu juga berbeda katakanlah bahasa di Jawa Tengah sendiri ada bahasa yang bagian timur sama bagian agar lembara juga berbeda-beda dan juga di puluh-puluh lain dan sebagainya ada Ambon, ada bahasa Muin Kalimantan, ada bahasa Menago ada bahasa Muin Kalimantan, banyak hal begitu nah begitulah di negara Arab sama seperti itu baik disini saya tunjukkan sebuah kalimat katakanlah bahasa yang ringan saja saya akan menjelaskan tentang sebuah bahasa atau huruf-hurufnya contohnya disini kalau dalam bahasa Arab puskahnya inna fi qalbi inna fi qalbi nur inna fi qalbi nur sesungguhnya di hatiku ada cahaya nah itu suatu kalimat saja itu bahasa al-rasmi atau bahasa pusah dikatakan inna fi qalbi nur tapi kita tahu ada bahasa-bahasa orang Arab yang dipasar dalam artian bahasa Al-Langat al-Amiyah itu qaf tidak dibaca qaf tapi dibaca hamzah sehingga orang itu menyebutnya inna fi albi inna fi albi nur jadi jangan kaget karena mendengarkan albi albi jadi maksudnya qalbi 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 artinya hatiku jadi kalau ada orang katakan ada nyanyian agniya agniyatul arabiyyah laku-laku Arab menggunakan itu albi itu qaf dibaca makanya bahasa yang pusah la hawla wa la qu kalau orang amin la hawla wa la qu jadi qaf dibaca kemudian ada rojulun jamilun ada rojulun jamilun ini lelaki bagus rojulun jamilun dengerkan rojulun jamilun ini fushah amiyah kalau orang yang amiyah ragulun gamil ragul ragulun jamilun jim dibaca gaf jadi gaf dibaca hamzah sedang jim dibaca kof ragulun gamil ini nyebut gamil gamil itu jamil ragulun gamil jangan kaget ini saya menjelaskan ini bukan saya akan menjelaskan pelajaran amiyah tapi seperti biasa kita harus terbiasa mendengarkan nanti ketika kita belajar sudah belajar fushah dan sebagainya ketika kita mendengarkan sesuatu ini orang bahasa arab kok lain dan sebagainya ini terjadi seperti ini ragulun gamilun rojulun jamilun lelaki sangat bagus ini adalah sebuah pemahaman yang harus biasa kalian ketahui anda harus bisa mengetahui ada suatu perbedaan-perbedaan antara bahasa arab yang resmi atau bahasa arab yang fushah alhamdulillah itu sedikit sekali apa yang saya bisa sampaikan tentang masalah perbedaan ini tapi intinya bahwa jangan kaget ada orang ada beberapa negara yang masih menggunakan walaupun di dalam bahasa amiyahnya tapi dia masih menggunakan huruf hijaiyah yang sama seperti bahasa muskha hanya cara mengucapkannya saja menggunakannya berbeda dan itu tanda-tanda padahal kamu bagaimana 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 jadi bagaimana itu juga itu semacam itu terbiasa kita melihat memahami beberapa hal yang mungkin ini perlu kalian ketahui jangan kaget kalau kalian dengarkan bahasa Arab yang betul-betul resmi yang fushah yaitu diambah yang halnya adalah Arab yaitu di dalam berita-berita televisi Arab itu baru bahasa Arab fushah dengan dengan ungkapan hurufnya dengan yang bagus tatanan bahasanya juga bagus dan sebeginya berita itu sendiri ketika di dalam menyampaikan berita dia menggunakan bahasa Arab yang fushah yang bagus tapi lepas hari itu di dalam kehidupannya ketemu dengan kru-kru bisa juga ngobrolnya sudah bahasa Arab yang bersesua dengan negaranya dia di Qatar Saudi atau di Mesir atau di ada lagi hal yang kadang-kadang ada beberapa orang Arab menyebutkan itu ada unsur sinnya jadi kalau kita menyebut keenam bahasa Arab yang sadis kalau ketiga salif tapi ada yang menyebut itu ada campuran sinnya hampir seperti sin saya sendiri untuk menirukannya kadang-kadang juga tidak bisa sesuai tapi intinya mengandung sin tidak menyebut salif 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 ada sinnya ucapan saya mengucapkan jadi tentunya ya bukan orang Arab yang menggunakan bahasa itu jadi belum tentu bisa fase atau pas tapi ada unsur itu ada unsur sin ada seperti itu banyak hal di dalam bahasa Arab ini yang perlu kalian ketahui sehingga ketika kalian mempelajari bahasa Arab yang ragam dan sepertinya nanti bahasa usah kalian bisa pahami ada beberapa hal mendengarkan orang Arab bicara Arab itu juga kadang-kadang mungkin biasanya kalau kalian tidak biasa ketemu orang Arab atau tidak pas kondisi haji atau tidak pas kondisi umrah atau tidak ada tamu Arab dan sepertinya kalau katakanlah buka di Youtube ya dengerkan film-film Arab film-film sinetron Arab seperti itu yang bukan sejarah ada film-film yang menggunakan bahasa film Ar-Risalah sejarah Rasulullah itu bahasa Arab yang susah yang luar biasa tapi kalau film-film sinetron yang umumnya itu dengan bahasa logat negara itu kadang-kadang orang yang faham bahasa Arab yang fusah pun orang-orang santren atau orang-orang yang belajar bahasa Arab tapi yang tidak mengenal tentang bahasa bahasa orang Arab lainnya belum tentu mendengarkan bahasa yang di sinetron itu memahami kadang mengkira-kirakan saja ngomong apa walaupun dia biasa berita-berita Arab faham karena dia faham bahasa Arab ya semacam itulah kadang kita saja di Indonesia sama orang Indonesia ada bahasa yang sedikit berbeda kita itu ngomong apa sih kadang-kadang di negara ini maknanya A di negara di kota lain maknanya B bisa salah paham menang ada semacam itu baik itulah dalam kita belajar bahasa sebetulnya belajar bahasa apapun yang tidak ada bahasa Arab dalam kita belajar bahasa Arab ini juga kita perlu memahami adanya bahasa Arab yang resmiah ada juga bahasa Arab yang amiyah dalam bahasa Arab kalau resmiah sudah sepakat mutafakun alih secara internasional sama tapi kalau amiyah ini yang terjadi ragam sama macamnya ada yang ucapan hurufnya yang berbeda ada penggunaannya yang berbeda dan sebagainya itu sama aja ya katakanlah launun artinya warna halun artinya keadaan kita akan bicara maksudnya apa warna ini apa warna apa warna dari baju kain apa warnanya apa 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 keadaan bagaimana keadaan kalau kamu negara Saudi momanya disana tidak tidak berkata kain di negara Saudi momanya yang suka yang sering ke Saudi dia menyebutkan ish launat kalau di Jabarnet ish itu ini apa laun artinya warna launat warnamu apakah kita artikan apa warna mau bingung tapi yang dimaksud ish launat adalah kifah selalu menambahnya apa kabar bagaimana kondisimu jawabannya Alhamdulillah khair ya begitulah ada beberapa hal hal di laun tapi laun juga mereka tahu juga warna 6 itu sesuatu hal yang menarik di dalam belajar bahasa ini kita memahami sekelumit ragam daripada bahasa itu sendiri yang kita belajar perlu ini perlu terpahami juga insyaallah apa yang telah dijelaskan yang setelah saya jelaskan ini bisa kalian pahami dan bisa kalian pelajari untuk keluasan lawasan di dalam bahasa Arab insyaallah bermanfaat pelajaran hari ini saya baru menjelaskan hanya tentang adanya suatu perbedaan yang tadi seperti saya jelaskan walaupun bukan kalimat-kalimat bahasa Arab yang biasa saya jelaskan nanti kita akan kembali lagi pada sesuatu berikutnya kita menjelaskan kalimat-kalimat bahasa Arab yang seperti biasanya tapi ini tadi yang saya jelaskan ini perlu kalian ketahui juga baik sekian dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa